Jangan masuk rumah kecuali sudah ucap salam dan baca puluhu sama ayat kursi Siapa yang ngajarin? Tentu aja Nabi Muhammad alias salam Nabi ngajarin kita kalau masuk rumah ucap salam Kalau di dalam rumah itu ada orang ucap salam sama orangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu Kalau di dalam rumahnya kosong Maksudnya kayak gak ada orang dalam rumah emang kita yang kok kuncinya gitu kan Ucap salam sama Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar rumah kita penuh dengan cahaya Nabi Muhammad alias salam Abis itu baca puluhu Kalau masuk rumah tuh baca puluhu Ini diajarin menabi sama orang yang ngeluh menabi Banyak utang, kagak punya duit, susah banget ekonominya Menabi diajarin kamu tiap masuk rumah baca puluhu Abis ucap salam kamu baca puluhu Gitu Menabi diajarin gitu doang Kebek ya Rasulullah Diamalin sama dia Dapet beberapa bulan bilang lagi Ya Rasulullah Terima kasih banyak wabarakatuh Rumah saya sekarang banyak Rezekinya utang udah kebayar semuanya Kayak-kayaknya nih rejeki nih masuk gak cuma lewat pintu Lewat jendela juga dah Ustazah baca puluhunya sambilan jalan Apa sambilan berhenti Itu masuk berhenti dulu baca puluhu Atau sambilan jalan Ya boleh aja lah dua-duanya Nah kalau ayat kursi Biar setan gak ikutan masuk ke rumah kita Biar rumah kita tuh jadinya adem teman-teman Biar rumah kita tuh hatinya pada adem Mudah-mudahan Allah jadikan kita Bisa menghadapi bisikan setan